Pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat Jadi pemilu 2024 bukan tentang hilangnya kekuasaan atau perpindahan kekuasaan Karena kekuasaan sejatinya tidak pernah pindah Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan Jadi kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya Maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi Karena prinsip dasar demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat Ingat prinsip dasar demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat Selama Ramadan 1444 Hijri yang lalu Pak Anies berkesempatan untuk tirakat Mendengar, membaca dengan mata hati Dan merasakan suasana terkini Kondisi terakhir rakyat Dari interaksi tersebut Pak Anies memperoleh keyakinan bahwa Negeri ini membutuhkan perbaikan Dalam banyak aspek kehidupan Terutama yang berkaitan dengan hadirnya keadilan sosial Terutama yang berkaitan dengan hadirnya keadilan sosial Tim delapan koalisi perubahan untuk bersatuan Menyambut dengan optimis dan penuh keyakinan bahwa Pemilu 2024 akan menjadi momentum bagi hadirnya perbaikan itu Pak Anies koalisi perubahan Partai Nasdem Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrat Salam Perubahan Untuk Indonesia Merdeka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton